Pendekar Penyebar Maut Jelit 15 Ya, jarum ulat. Aku mempunyai jarum yang sangat lembut. Ayahku memberi nama jarum ulat, karena bentuknya yang melengkung kecil seperti ulat. Besarnya tak lebih daripada ujung duri bunga mawar, tapi kemampuannya benar-benar hebat. Jarum lembut itu akan kemasukan ke dalam salah sebuah dari urat darahmu. Karena bentuknya yang lentur dan melengkung, jarum tersebut akan bergerak mengikuti aliran darahmu menuju ke jantung. Semakin banyak dan keras yang kau bergerak, semakin cepat pula jarum tersebut tiba di pusat jantungmu. Dan itu berarti saat kematianmu telah tiba. Tapi, titik tapi, bagaimana tanda tanya Ceng Ya Keng ketakutan, Seakan-akan jarum yang mengerikan itu telah menyusup di daiam aliran darahnya. Sekali lagi Hang Lui Kun tertawa. Tapi pada saat yang tepat aku dapat mengambilnya kembali akhirnya pendekar muda itu meneruskan. Asalkan, ah, sudahlah. Bersiaplah sekarang. Aku akan menyerangmu dengan jarum itu. Tunggu U Ceng Ya Keng menjerit. Baiklah. Akanku berikan obat pemunah yang asli dengan tergesa-gesa iblis itu mengeluarkan pundi-pundinya lagi dan mengambil sepotong akar kering sebesar jari tangan, warnanya putih bersih. Rebuslah akar ini dengan segelas air sampai mendidih, lalu minumlah. Ulangi lagi hal itu setiap hari, sampai yang kelima, dan racun itu akan lenyap. Hang Lui Kun menerima potongan akar obat itu sambil berkata, terima kasih. Tapi aku tetap meminta maaf kepadamu, sebab, besok pagi jam 6 persis aku tetap meminta padamu untuk menemui aku di tempat ini, karena, jarum ulatku itu telah terlanjur kemasukan ke dalam pembuluh darahmu. Hah? Kau tanda seru. Bangsat. Kapan kau tanda tanya Ceng Ya Keng berjingkrak kaget? Hang Lui Kun Yap Kiong Li mengebut-ngebutkan lengan bajunya yang longgar. Dengan sikap acuh-ta'acuh ia berkata, lihatlah pergelangan tangan kirimu. Ingatkah kau ketika engkau menangkis pukulan Tian Lui Gong Chiangku tadi? Tergesa-gesa Ceng Ya Keng menyingsingkan lengan bajunya dan meneliti pergelangan tangannya dengan cermat. Bukan main kagetnya ketika ia melihat setitik noda berwarna merah, tepat di atas pembuluh nadinya. Kau! Bangsat kejam iblis gundul itu naik pitam. Tubuhnya yang gemuk tambun menerjang ke arah Hang Lui Kun. Tapi dengan mudah pendekar gagah itu mengelakannya. Sabar! Apakah kau ingin agar jarum itu lekas-lekas sampai di jantungmu Hang Lui Kun berteriak memperingatkan. Sambil menggeram arah iblis itu menghentikan gerakannya. Dengan meta menyala menahan geram ia menatap ke arah lawannya. Apa, apa maksudmu? Tanyanya serak. Jangan panik. Asal aku masih hidup besok, jiwamu juga akan tertolong. Kau masih tidak percaya kalau aku telah memberi obat pemunah yang asli? Lagi-lagi Hang Lui Kun tersenyum penuh arti. Tentu saja, Bung. Setiap orang memang harus berhati-hati apabila berhadapan dengan penghuni ban KW itu. Tapi, jangan khawatir. Aku pun takkan mengingkari janji. Asal aku masih bisa kemari besok pagi, kau tentu juga akan selamat. HMMH. Nah, sekarang kalian pergilah dari tempat ini dicium para penduduk itu melampiaskan kemarahannya kepadamu. Baiklah. Besok pagi jam 6 aku akan menunggu engkau di tempat ini. Dengan tertatih-tatih iblis gundul itu mengajak anak buahnya pergi meninggalkan warung bubur yang porak-poranda itu. Sepeninggal kawanan iblis itu Hang Iui Kun kembali meneliti akar obat yang diperolehnya. Kukira iblis gundul itu takkan berani main-main denganku kali ini, gumamnya pelan. Lalu dimasukkannya akar itu ke dalam saku bajunya. Sambil menghela nafas Hang Iui Kun Yap Kiong Li menatap ke sekelilingnya. Dipandangnya para penduduk yang menonton dengan takut-takut di luar halaman. Lalu matanya menebar lagi ke samping warung dan di tempat itu matanya bentrok dengan beberapa pasang metu. Tajam yang tidak lain adalah Chen Yang Kun dan kawan-kawannya. Sekejap dahi Hang Lui Kun tampak berkerut. Salah seorang dari orang itu seperti pernah dikenalnya, tapi ia lupa. Oleh karena orang itu, yang tidak lain adalah Tong Chiak Chusi, diam saja tak bereaksi, maka Hang Lui Kun juga tidak memikirkannya lagi. Ah, mungkin aku salah mengenali orang, gumamnya dalam hati. Dengan hati-hati Hang Iui Kun melangkah kembali ke dalam warung. Di mana-mana terlihat sisa-sisa racun yang berceceran. Racun yang tadi telah dipergunakan oleh Chen Yang Keng ketika bertempur melawan dirinya. Kemudian, pendekar itu mendekati mayat Hao Chi dan anak buah Chen Yang Keng yang masih terlentang di atas lantai. Kedua sosok mayat itu telah mulai membusuk. Perlahan-lahan kedua mayat itu ditarik dan diseret keluar dengan tali, lalu dibawa ke tempat yang bebas dari tebaran racun. Seorang kakek tua berperawakan gagah tampak memasuki halaman diiringi oleh empat orang pembantunya. Hang Lui Kun segera dapat menerka, bahwa orang tua tersebut tentulah salah seorang pemimpin desa itu. Dan ternyata dugaannya memang benar. Maaf, Tai Yap. Lohu adalah kepala dusun ini. Bolehkah Lohu bertanya sedikit? Oh, tentu saja. Hang Lui Kun menjawab tak kalah sopannya. Apakah yang telah terjadi di tempat ini? Dan itu mayat. Siapakah? Hei itu mayat Hao Chi. Pemilik warung ini kakek tua itu kaget sekali. Maaf, Chung Chu, kepala kampung. Saya tak bermaksud membuat keonaran di tempat ini. Saya sebenarnya kemari hanya untuk makan bubur, tapi, begitu datang kuliah telah terjadi suatu pembunuhan di warung ini. Seorang penjahat berkepala gundul telak membunuh si pemilik warung ini dan berkelahi dengan tamu lainnya. Terpaksa aku turun tangan untuk mengenyahkan orang itu, pendekar itu memberi keterangan. Tanyalah kepada para penduduk yang menyaksikan peristiwa tadi. Kepala kampung itu mengangguk-angguk, percaya karena ia juga telah mendapat laporan dari para pembantunya. Kalau begitu kami sangat berterima kasih kepada Tai Hiap. Biarlah kami yang akan menyelesaikan kedua mayat itu. Terima kasih, Chung Chu. Tapi perbolahkan aku memberi pesan sedikit. Yaitu, tutuplah tempat ini barang satu bulan. Jangan sekali-kali diperbolehkan penduduk masuk pekarangan ini, karena tempat ini telah penuh dengan racun-racun yang berbahaya. Dan, apabila membawa kedua mayat ini nanti, lakukanlah seperti yang telah kulakukan ini. Jangan sekali-kali menyentuh tubuh mayat ini. Nah, aku akan meneruskan perjalananku. Tai Hiap, tunggu dulu. Mengapa Tai Hiap begitu tergesa-gesa? Kami persilahkan Tai Hiap untuk singgah lebih dahulu di rumahku. Tanda petik. Hang Lui Kun menyatakan rasa terima kasihnya sambil meminta maaf karena ia tak dapat menerima undangan tersebut. Pemuda itu mengatakan bahwa ia masih mempunyai banyak urusan lain yang harus ia selesaikan. Lalu sambil menjura pemuda itu berjalan meninggalkan tempat tersebut. Dengan tenang ia mengambil kudanya dan pergi ke arah barat. Setelah kuda beserta penunggangnya itu telah lenyap di kelokan jalan, kepala dusun tersebut segera memerintahkan anak buahnya untuk menyeret kedua sosok mayat itu ke jalan raya. Kemudian dengan suara lantang orang tua itu memperingatkan penduduknya, agar untuk sementara waktu tidak menginjakan kaki mereka di halaman tersebut. Kepada para keluarga Hao Chi dan pelayannya dipersilahkan untuk mengosongkan warung itu, dan mengungsi ke rumah saudara atau tetangga mereka. Rumah dan pekarangan itu dinyatakan sebagai daerah berbahaya dan terlarang, sampai pengaruh racun yang berceceran di tempat tersebut dianggap telah hilang. Sementara itu Toat Beng Jin dan teman-temannya diangdiam keluar halaman, lalu meninggalkan tempat itu. Sambil melangkah Tong Chiak Cusi menggerutut tak habis-habisnya. Wah, hampir saja Hang Lui Kun tadi mengenal aku. Untung perawakan serta caraku berpakaian sudah banyak sekali perubahannya, sehingga ia tak mengenalku lagi. Tapi kulihat dia tadi memandang Tong Hyante agak lama, Toat Beng Jin menyaut. Kelihatannya memang demikian. Agaknya orang itu seperti mengenali Tong Lo Chiampua, hanya mungkin dia belum bisa memastikan siapa sebenarnya Tong Lo Chiampua ini, So Lian Chu ikut menyatakan pendapatnya. Yee, aa, tapi omong-omong kali ini akulah yang paling sial. Tanda seru. Eh, mengapa Lo Chiampua bilang paling sial Yang Kun? Bertanya. Habis, kalian semua sudah dapat menghabiskan bubur panas itu sedang aku belum. Jadi sekarang perutku masih... Keroncongan, nih. Yang lain tersenyum menahan geli. Eh, omong-omong, mau ke mana kita sekarang Toat Beng Jin mengalihkan pembicaraan. Tadi Tong Lo Chiampua telah berjanji akan ke tempat mendiang kakek Piaoliang Yang Kun mengingatkan. Komaya, tapi yang aku butuhkan sekarang adalah pengisi perut terlebih dahulu, Pong Chiak Cusi masih mengerut tuh. Kalian telah melahap satu mangkuk bubur, sedang aku tidak. Padahal jatahku setiap pagi harus lima mangkuk bubur. Tanda petik. Wah, Tong Hyante ini yang dipikirkan cuma makan saja. Tanda seru Toat Beng Jin berkelakar. Tentu saja. Itu kan sumber tenaga buat kita, jago Im Yang Kau itu memelah diri. Dengan perut kosong, bagaimana kita bisa memainkan LM Yang Kun? Wah, kalau begitu kita harus masuk rumah makan lagi, nih. Tanda seru Soh Lian Chu yang sudah merasa kenyang itu memerengut. Toat Beng Jin tertawa, sementara Yang Kun hanya tersenyum saja melihat hal itu. Hahaha, kelihatannya Tong Hyante ingin makan gratis lagi, ya? Tadi di warung Hao Chi kita belum sempat membayar, sekarang sudah mau masuk ke restoran lagi. Wah. Eh, benar. Kita tadi belum membayar harga bubur yang kita makan, Soh Lian Chu terkejut. Benar. Tapi keadaan demikian ributnya. Kepada siapa kita harus membayarnya tak terasa Chen Yang Kun menyaut. Sesaat ia lupa bahwa ia dan gadis itu masih dalam keadaan perang dingin. Baru setelah Soh Lian Chu mengerling tajam kepadanya, Yang Kun menyadari ketelanjurannya. Otomatis muiutnya menjadi terdiam kembali, mukanya merah. Di tikungan jalan mereka melihat rumah makan yang agak besar. Meskipun hanya sebuah dusun, karena mempunyai bandar air sungai yang ramai, tempat itu tak ubahnya seperti sebuah kota kecil saja keadaannya. Ada penginapan, pasar dan toko-toko kelontong yang berjajar-jajar di sepanjang jalan utamanya. Nah, sekarang lohu benar-benar mau makan di sini, tong ciak memblok ke arah rumah makan itu. Toat Beng Jin tersenyum mengikuti. Coba, ingin kulihat. Apakah Tong Hyante dapat melaksanakan niat itu, hehehe, tokoh sakti bertubuh pendek itu berhenti melangkah. Wah, apakah lojin ong bermaksud bahwa di tempat ini pun akan terjadi keributan sehingga aku tak bisa makan pula kembali? Ah, siapa tahu. Kesialan itu seringkali datang dengan beruntun. Kalau sudah mendapatkan satu, yang lain segera menyusul Toat Beng Jin tersenyum lebar. Tong Cu si tampak termangu-mangu sebentar. Tapi sesaat kemudian dengan dada tengadah ia telah melangkah kembali ke restoran itu. Uh, uh, perduli amat. Biarlah kalau mau sia lagi titik. Lebih baik ku habiskan saja sekalian semua kesialan itu pada hari ini. Itu lebih baik daripada harus menunggu sampai lain hari, ucapnya keras. Dan tanpa mengucapkan permisi lagi tokoh sakti bertubuh pendek itu melompati tangga yang berada di depan pintu, terus menerobos masuk. Tapi belum juga selangkah ia masuk. Siing. Siut. Sebatang tombak dengan metu yang berkilau saking tajamnya, tiba-tiba tampak melesat ke arah dadanya. Begitu kuat dan cepat daya luncurnya, membuat jago sakti dari im yang kau itu terkejut bukan main. Untunglah, sebagai seorang jago silat berkepandayan tinggi, Tong Ciak tak pernah kehilangan ketenangannya. Apalagi sepanjang hidupnya, selama ini tokoh itu telah kenyang dengan segala macam pengalaman yang hebat-hebat. Jadi biarpun merasa terkejut, tapi rasa terkejut itu tidak terlalu lama. Hanya dalam waktu sedetik tokoh itu telah bereaksi dengan hebatnya. Dengan sedikit merendahkan tubuhnya, Tong Ciak bergeser ke kiri, sementara tenaga sakti Soahusin Kang yang berada di dalam tubuhnya secara otomatis bergerak melindungi badan. Kemudian dengan jari-jari terbuka telapak tangan kanannya menepis ujung tombak yang telah berada di depan hidungnya. Taas Kepak ya tombak itu patah seketika dan tangkainya terlempar ke atas dengan kekuatan yang bertambah menjadi berlipat ganda. Beraaak Geduh beraaak Beroool Tangkai tombak yang terbuat dari besi pilihan itu menghajar tiang penglari yang menyanggak genting dan atap restoran bahagian depan. Terdengar suara kayu patah dan sekejap kemudian bangunan depan yang kokoh kuat itu runtuh ke bawah dengan hebatnya. Padahal disana berdiri Toat Beng Jin, Shin Yang Kun dan Soh Lian Chu. Yang Hyante Soh Kou Niu Awas Toat Beng Jin berteriak memperingatkan kedua orang temannya itu. Bencana itu datang begitu mendadak, sehingga orang tua tersebut tidak sempat untuk memikirkan keselamatan mereka. Beberapa orang penduduk yang saat itu kebetulan lewat atau kebetulan berada di sekitar tempat itu sering tak menjerit panik. Mereka ngeri membayangkan nasib ketiga orang asing yang hampir tertimpa reruntuhan atap tersebut. Tak ayal lagi mereka tentu akan menyaksikan tubuh-tubuh berserakan yang tertimbun oleh remukan bangunan yang runtuh itu. Gempa bumi lagi seorang nenek tua menjerit ngeri sambil menutupi mukanya. Agaknya perasaan ngeri yang dia alami ketika terjadi gempa bumi beberapa waktu yang lampau masih sangat membekas dalam hatinya. Tetapi sekejap kemudian rasa kaget dan ngeri yang ada di dalam benak orang-orang itu menjadi lenyap seketika dan diganti oleh perasaan kagum dan tak percaya. Ternyata ketiga orang yang mereka khawatirkan itu dalam waktu yang hampir bersamaan mampu meloloskan diri dari bencana tersebut. Orang pertama yang mereka sangka tentu akan menjadi korban reruntuhan itu, yaitu Toat Beng Jin, ternyata justru. Menjadi orang pertama yang bisa lolos dari bencana itu malah. Ternyata kakek tua rentak tersebut bukan main tangkasnya. Bagaikan mempunyai sepasang perbaja di bawah telapak kakinya, orang tua yang mereka anggap jompo itu melenting mundur dengan cepat sekali. Begitu cepat gerak refleks kakinya, sehingga tubuh tuanya yang kurus kecil itu dalam tempo singkat telah berada dua-tiga tombak jauhnya dari tempat semula. Sedang orang kedua yang mereka khawatirkan adalah Soh Lian Chu. Selain Soh Lian Chu adalah seorang wanita, gadis itu ternyata telah kacat tangannya. Ternyata kekhawatiran mereka kali ini pun telah salah pula. Gadis cantik yang buntung lengannya itu ternyata mampu bergerak lincah seperti burung camar di lautan. Dengan tangkas gadis itu menjatuhkan diri pada telapak tangannya, dan di lain saat sepasang kakinya melenting ke atas cepat sekali, sehingga sekejap kemudian tubuhnya berputar menjauh seperti kincir angin yang tersapu badai. Orang ketiga, Shin Yang Kun yang mereka anggap paling kuat, sehingga tentu dapat bergerak paling tangkas, ternyata justru tidak bisa bergerak dari tempatnya malah. Luka dalam yang diderita oleh pemuda itu ternyata sangat mengganggu gerakannya, sehingga berbeda dengan kedua temannya yang bergerak gesit meloloskan diri, pemuda itu justru hanya bisa berdiri dalam saja di tempatnya. Tapi apa yang dipertunjukkan oleh Yang Kun selanjutnya benar-benar membuat semua orang ternganga dan tak habis mengerti. Karena tak bisa berbuat lain selain bertahan, pemuda itu dengan dekat mengerahkan tenaga sakti Liong Chu Ikangnya. Ia tak menghiraukan lagi rasa sakit di dadanya. Sedetik kemudian terasa berhembus angin dingin yang memancar dari badannya, dan di lain saat baju longgar yang dikenakan oleh pemuda tersebut menggembung seperti balon yang mau meletus. Pada saat itu pula atap gedung yang runtuh itu jatuh menimpa tubuhnya. Suaranya menggelegar mengerikan. Debu, pasir dan patahan-patahan kayu berhamburan memenuhi tempat itu sehingga untuk sesaat udara menjadi gelap. Yang Hyante Toat Beng Jin dan Tong Ciak berseru hampir berbareng. Yang Kun tanda seru tak terasa Saulian Chu ikut berteriak khawatir. Baru beberapa saat kemudian debu yang memenuhi tempat reruntuhan itu hilang ditiup angin. Dan, semua orang yang tadi merasa khawatir, kini menjadi ternganga mulutnya. Suatu pemandangan yang sungguh-sungguh tidak masuk akal telah terjadi di depan mati mereka. Di depan mereka, di tengah-tengah tumpukan kayu dan genting yang menggunung, mereka melihat Chin Yang Kun masih berdiri tegak seperti semula. Tak sebutir kotoran maupun sepotong kayu pun yang mengotori pakaiannya. Dari sepatu sampai ujung rambutnya tampak bersih dan icin seperti semula. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sesungguhnya lah, tenaga sakti Liong Chu ikeng yang dikerahkan oleh Chin Yang Kun tadi memang bukan main hebatnya. Buktinya, pakaian yang dikenakan oleh pemuda itu sampai mengembung seperti balon yang ditiup karena ikut terisi oleh Liong Chu ikeng. Begitu ampuhnya tenaga sakti itu sehingga tubuh pemuda tersebut seperti ulat yang terlindung dalam kepompongnya. Yang Hyante, kau tidak apa-apa, bukan Toat Beng Jin bertanya sambil menarik si pemuda keluar dari reruntuhan itu. Siaw Teh tidak apa-apa. Cuma, lukaku mungkin telah terbuka kembali, Yang Kun menjawab agak tersipu. Sekejap matanya melirik ke arah Saulian Chu. Dalam suasana yang hiruk pikuk tadi ia masih dapat mendengar teriakan khawatir dari gadis yang cantik tersebut. Tapi ia menjadi sangat kecewa ketika gadis itu tampak acuh tak acuh kembali. Sesungguhnya Yang Hyante memang belum boleh menggunakan tenaga terlalu besar. Tapi tak apalah. Yang terpenting Yang Hyante sekarang selamat. Tentang luka dalam itu, biarlah kami yang mengurusnya nanti, Toat Beng Jin menghibur. Sementara itu tanpa memperdulikan para penduduk yang datang ke tempat itu, Tong Chiak mendahului kawan-kawannya memasuki restoran. Dengan meti merah tokoh sakti dari LM Yang Kau tersebut mencari orang yang melepas tombak maut tadi. Ternyata Tong Chiak tidak mendapatkan kesukaran untuk mencarinya. Begitu masuk tokoh itu telah dihadang oleh belasan orang lelaki di depan pintu. Mereka berpakaian ringkas dan bersenjata lengkap, seperti layaknya jago-jago silat dari dunia Kang Ou. Salah seorang di antaranya, yang berdiri di tengah, tampak memegang tombak panjang yang bentuk dan bahannya persis dengan tombak yang tadi hampir saja membunuh dia. Atas nama Tuan Tan kami mengucapkan selamat datang kepada Cui semua orang bertombak panjang itu menjurah, diikuti oleh kawan-kawannya yang lain. Tong Chiak cuma mengangguk dingin. Sebentar dia menoleh, melirik ke arah teman-temannya yang mengikutinya masuk, setelah itu matanya kembali menatap ke depan dengan kaku. Peristiwa yang baru saja terjadi, yang hampir saja membunuh dia dan kawan-kawannya, benar-benar membuat hatinya marah bukan main. Beberapa orang tamu tampak bergegas meninggalkan kursinya. Dengan tergesa-gesa mereka membayar makanannya dan keluar dari pintu samping. Mereka seakan-akan sudah mencium bahaya yang akan terjadi di restoran itu. Tanda seru. Sudah beberapa kali mereka menyaksikan peristiwa perkelahian antara orang-orang asing yang baru datang di dusun mereka dengan para pengawal Tan Wang Wei. Melihat lawannya cuma berdiri dam dan tidak menjawab ucapan selamat datangnya, orang bertombak panjang itu menyeringai. Sekali lagi ia memberi hormat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh sikap lawannya. Ah, maafkanlah kami. Mungkin tata kera kami dalam menyambut tuan tadi agak sedikit keterlaluan. Tapi itu, memang tata kera kami. Kami hanya bermaksud untuk mengetahui dan membuktikan, dengan siapa kami sekarang sedang berhadapan. Sehingga untuk selanjutnya kami dapat bersikap serta menempatkan diri di hadapan tamu kami. Tanda petik. Huh Tong Ciak mendengus dan masih tetap berdiam diri. Tokoh sakti dari Im Yang Kau itu menatap kaku ke arah lawan-lawannya. Dipandangnya mereka satu persatu, bagaikan seekor ayam jago yang sedang menilai kekuatan lawan sebelum bertanding di medan laga. Lelaki bertombak panjang, yang tadi mengucapkan kata selamat datang, berusia sekitar empat puluhan tahun, berperawakan sedang, berkumis dan berjenggot tipis serta mengenakan baju longgar berkembang-kembang. Dilihat dari sikapnya sejak tadi, dapat diduga kalau dialah yang memimpin rombongan itu. Di sebelah kanan dan kirinya berdiri dua orang yang wajahnya sangat mirip satu sama lain. Sama-sama berwajah bengis dan kejam. Hanya kulit tubuh mereka yang agak berbeda, yang satu lebih gelap daripada yang lain. Mereka berdua sama-sama membawa sebuah tongkat besi yang diberi kaitan baja di sebelah ujungnya. Lalu di sebelah kiri dari ketiga orang itu tampak berdiri seorang laki-laki gundul tak berbaju, sehingga otot-otot kekar. Yang bertonjolan di badannya kelihatan dengan nyata. Sepasang matu yang terlindung oleh alis matu yang tebal dan lebat itu kelihatan hampir terpejam saking sipitnya. Sementara bentuk tulang pipi dan rahangnya yang kokoh persegi itu mengingatkan orang pada bentuk tulang pipi bangsa Mongol atau mancu, jari-jari tangannya yang kokoh seperti penjepit baja itu memegang cambuk dari kulit tular. Dilihat sepintas lalu dapat diduga bahwa raksasa gundul ini adalah jago gewa kang yang sangat kuat. Sedangkan belasan orang yang berdiri menebar di belakang keempat jagoan itu adalah pembantu-pembantu yang mereka bawa. Tak ada yang kelihatan menonjol di antara orang-orang tersebut, biarpun wajah mereka rata-rata tampak ganas dan kejam. Beberapa saat kemudian tongciak kelihatan mengambil napas panjang sekali, lali menghembuskannya kembali kuat-kuat. Setelah itu dengan wajah sedikit lebih cerah, ia mengangguk. Baiklah. Selamat berjumpa akhirnya tokoh im yang kau yang amat sakti itu menjawab. Tapi, terus terang saja, kami berempat ini belum merasa mengenal Cui semua. Oleh karena itu dapatkah Cui mengatakannya kepada kami? Siapakah Cui ini? Dan siapakah Cuan Tan yang Cui sebut tadi? Orang bertombak itu saling berpandangan dengan kawan-kawannya, seolah-olah merasa aneh mendengar pernyataan tongciak tersebut. Tapi beberapa saat kemudian orang bertombak itu tersenyum geli. Ah, Cuan tak perlu berpura-pura di depan kami. Mungkin Cuan memang benar-benar belum mengenal kami semua secara pribadi, tapi mengenal Cuan Tan dan apakah kedudukan kami di dusun ini, ku kira Cuan telah bisa menebak. Cuan Tan. Menebak? Apakah maksudmu? Tongciak semakin tak mengerti kata-kata lawannya. Dengan dahi berkerut jago sakti bertubuh pendek ini menoleh ke arah Toat Beng Jin yang berdiri di belakangnya. Toat Beng Jin juga mengangkat pundaknya tanda tak mengerti pula. Mungkin orang-orang ini telah salah mengenali kita, bisiknya perlahan. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kepada Cui. Akhirnya orang bertombak itu memutuskan, setelah beberapa saat lamanya pihak Tongciak Cusi tetap belum mau mengakui kalau mengenal mereka. Silahkan. Kami akan mendengarkannya dengan baik. Kami semua ini adalah para pembantu Cuan Tan yang menjadi penguasa tak resmi di dusun Homacun ini, saya adalah Tuseng. Orang bertombak itu memperkenalkan diri. Ah, Hwi Chio, si tombak terbang, kiranya Tongciak yang mempunyai banyak pengalaman itu berseru. Benar. Agaknya Cuan sudah pula mendengar gelar yang diberikan oleh teman-teman kepadaku. Tentu saja, nama saudara pernah menggutarkan kota Kiciu ketika saudara masih menjabat sebagai kepala pasukan kerajaan di kota itu. Tongciak yang dahulu adalah kepala pasukan pengawal istana itu mengenali orang tersebut. Heh, tanda tanya Hwi Chio Tuseng tersentak kaget. Cuan siapa? Mengapa Cuan mengenal masa laluku? Sudahlah. Saudara belum memperkenalkan nama teman-teman saudara yang lain kepada kami, Bongciak Cusi memotong. Baik. Tapi setelah itu kami juga ingin mengetahui nama Tuan yang terhormat. Bongciak tersenyum dan saling pandang dengan Toat Beng Jin. Yang berada di sampingku ini adalah dua orang bersaudara dari lembah Sungai Wongho. Kalangan persilatan menyebut mereka Wongho Hengte, dua saudara dari Sungai Wongho. Sedang kawanku yang gundul ini datang dari daerah Mongol, namanya Tugu. Dia biasa membunuh beruang hanya dengan memuntir kepalanya, maka orang Kang O memanggilnya si pembunuh beruang tuseng memperkenalkan semua pembantu-pembantunya. Kemudian dengan rasa ingin tahu ia melanjutkan, nah, sekarang beritahukan kepada kami. Siapakah nama serta gelar Tuan? Siapa pula teman-teman Tuan itu? Hei, saudara ini aneh benar. Saudara telah menyambut kami di sini. Tentu saja saudara sudah mengenal kami dengan baik. Tongciak balik berkata kepada tuseng. Ya, tapi, orang bertombak itu menjawab dengan gagap. Sudahlah apa sih sebenarnya maksud kalian menanti dan menyambut kami di sini? Kita toh belum saling mengenal dan berhubungan satu sama lain. Akhirnya Tokat Beng Jin ikut pula berbicara. Tuseng berpaling dan menatap Tokat Beng Jin dengan dai berkerut. Siapa pula Tuan ini tanyanya penasaran? Meski ku sebutkan namaku, kalian juga takkan mengerti. Lebih baik katakan saja maksud kalian yang sebenarnya, atau, kita tak usah saling mengurus kepentingan kita masing-masing. Huh tiba-tiba raksasa Mongol yang bernama Tugu itu mengeram. Saudara tuh, tak usah bicara berbelit-belit. Dengan mereka. Membuang waktu saja. Cuontan sudah memberi wewenang kepada kita, jikalau mereka datang, kita diperintahkan untuk menyuruh mereka pulang. Kalau mereka membangkang dan tetap ingin mengganggu keluarga Cuontan, kita diperbolehkan menyikat mereka. Saudara Tugu benar. Lenyapkan saja orang-orang ini. Habis perkara salah seorang dari Wong Ho Heng Teh yang berkulit gelap ikut berteriak. Baiklah. Tapi biarlah mereka memilih, melanjutkan maksud mereka atau membatalkan niat mereka dan Meninggalkan tempat ini, Tuseng cepat-cepat menenangkan kawan-kawannya yang mulai marah itu. Lalu dengan wajah kaku Tuseng berkata ke arah Tong Chiak. Suaranya keras dan penuh ancaman. Nah, Cuont telah melihat sendiri kemarahan teman-temanku. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu, kami takkan bertanya lagi tentang Cui semua. Kami tak peduli lagi tapi demi keselamatan Cui, ku minta Cui segera meninggalkan dusun kami ini. Dan ingatlah jangan sekali-kali kalian menampakkan diri di hadapan kami. Sekali lagi aku melihat kalian, Huh jangan harap kaitan di ujung tongkatku ini mau mengampuni jiwa kalian salah seorang dari Wan Ho Heng Te turut membentak. Lekas pergi. Mau tunggu apa lagi Togu berteriak pula sambil melangkah maju. Sepasang alis Tong Chiak berkerut sehingga bertemu satu sama lain. Begitu pula dengan Yang Kun dan Lian Chu. Malahan, kedua remaja itu telah menjadi merah pada mukanya. Mereka benar-benar tersinggung karena mendapat perlakuan seperti itu. Eh, ada apa pula ini? Sabar-sabarlah Toat Beng Jin. Melangkah maju, berusaha mendinginkan suasana yang telah meruncing itu. Tapi maksudnya yang baik itu ternyata telah diartikan salah oleh lawannya. Togu menyangka bahwa orang tua itu bermaksud untuk melawannya. Maka kedatangannya langsung disambut oleh raksasa gundul tersebut dengan ayunan lengannya yang sebesar paha orang itu. Wut. Eh, eh. Loh. Bagaimana, nih? Sabar. Toat Beng Jin mengangkat kedua lengannya ke depan dengan telapak tangan terbuka untuk memberitahu kepada Togu bahwa dia tak ingin berkelahi. Tapi dengan tangkas raksasa mongol itu berputar ke samping, lalu cambuk yang dipegangnya sejak tadi ia sabetkan ke arah lengan yang terjuyur ke depan itu. Lagi-lagi raksasa ini telah salah mengartikan maksud Toat Beng Jin. Raksasa ini mengira lawannya telah melancarkan pukulan jarak jauh kepadanya. Wut. Ta'ar. Cambuk yang digerakan dengan tenaga raksasa itu menghantam, lalu membelit sepasang lengan Toat Beng Jin yang kurus. Suara ledakan ujung cambuk itu sangat keras sekali, sehingga gedung itu seperti bergetar karenanya. Dan di lain saat tubuh Toat Beng Jin yang kecil itu tampak terangkat dari tempatnya. Kemudian seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, tubuh kecil kurus yang terlontar oleh daya sentak ujung cambuk itu terlempar ke atas dan menghantam genting dengan dasyatnya. Berat. Genting itu jebol dan berlubang besar sekali sedang tubuh Toat Beng Jin yang menabraknya terus meluncur keluar. Lubang dengan derasnya. Pecahan kayu dan genting berhamburan ke bawah membuat beberapa orang di antara anak buah tuseng berloncatan menghindar. Lociampuwa lociampuwa. Yangkun dan Soh Lian Chu berteriak hampir berbareng. Hampir saja mereka meloncat pula ke arah genting yang berlubang itu untuk menolong Toat Beng Jin yang lenyap dari pandang mati mereka. Tapi dengan tangkas tongciak segera menahan lengan mereka. Yang Hyante. Soh Kou Niu. Biarlah. Jangan hiraukan lo Jin Ong. Beliau tidak apa-apa pengurus agama itu berbisik. Di dekat telinga mereka. Marilah kita layani saja orang-orang ini. Togu tampak amat puas dengan apa yang baru saja ia lakukan itu. Dengan tertawa lebar ia memandang tongciak yang masih tertegun mengawasi lobang genting di atas ruangan itu. Nah. Sudah kalian lihat nasib tua bangka yang bermaksud melawanku itu, bukan? Memang amat kasihan sekali. Tubuhnya tentu sudah remuk dan sukar dikenal lagi apabila mayatnya kita ambil dari atas genting itu. Haha, Yang Kun terpaksa tertawa perlahan, tak kuasa menahan kegelian hatinya. Kurang ajar raksasa itu mengumpat keras sekali. Monyet kecil, apa yang kau tertawakan? Selanjutnya tanpa memberikan suatu peringatan lagi Togu menerjang ke arah Chen Yang Kun dengan ganasnya. Kepalan tangannya yang sebesar periuk nasi itu menghajar ke arah mulut yang mencertawakan dirinya tersebut. Terdengar suara. Mengaung akibat kerasnya kepalan itu terayun. Tongciak dan Soliancu cepat-cepat mi oncat ke samping untuk menjaga agar tidak ikut terkena sasaran pukulan itu. Awas, Yang Hyante. Hati-hatilah sedikit dalam mengerahkan tenaga saktimu. Jangan sampai kekuatanmu yang aneh itu membunuhnya tokoh bertubuh pendek itu berteriak keras. Tokoh im yang kau itu ternyata tidak mengkhawatirkan kesehatan Yang Kun, tetapi justru khawatir kalau pemuda itu sampai kesalahan tangan membunuh lawannya malah. Tapi Yang Kun hampir tidak mendengar seruan itu. Dia yang masih belum sembuh dari sakitnya itu sedang berusaha keras menghindari pukulan lawan. Kakinya yang panjang itu menjejak lantai, sehingga tubuhnya yang jangkung terlontar ke atas dengan cepatnya. Pukulan togu lewat dengan deras di bawah kaki Yang Kun, sehingga tubuh raksasa itu nyelonong lewat pula. Keadaan itu benar-benar tidak disiasiakan oleh Yang Kun. Dengan memutar badannya di atas udara Yang Kun berbalik mengulurkan tangan ke arah tubuh togu yang lewat di bawahnya. Hawa yang sangat dingin terasa memancar dari lengan yang terlulur itu, sementara lapat-lapat terdengar suara mendesis dari bibir di atasnya. Cu'u'us! Yang Hyante, jangan tongciak berseru kaget. Saudara togu, awas di belakangmu Wang Ho Hengte. Berteriak bersama-sama, dan di lain saat tubuh dua bersaudara itu tampak melesat ke arna pula. Ternyata togu sendiri telah mencium bahaya itu pula. Maka tanpa menoleh lagi, ia mengayunkan cambuknya ke belakang dengan kekuatan penuh. Wu'ut! Ta'ar! Yang Kun buru-buru menarik tangannya, ia takkan membiarkan cambuk itu membelit lengannya seperti Toat Beng Jin tadi. Kemudian sambil mengerahkan Leong Chu Ikeng ke arah lengan kiri, Yang Kun melompat ke depan lagi untuk memburu lawannya. Tapi pada saat itu pula sepasang tongkat berkait dari Wang Ho Hengte telah datang menyerbu dari belakang. Tongkat itu memukul ke arah pangkalengannya, sementara kaitan baja yang dipasang pada ujungnya itu kelihatan meringis seperti taring yang siap menggigit pundaknya. Sedang tongkat yang kedua datang beberapa detik lebih lambat. Tongkat itu menyapu ke arah pinggang dari arah samping. Keduanya digerakkan oleh tenaga dalam yang amat kuat. Sebenarnya kalau Yang Kun mau meneruskan serangannya, yang ia tujukan ke arah Togu, dia pasti berhasil. Tapi jikalau hal itu ia lakukan, ia tentu akan mendapat kesukaran dalam mengelakkan serangan Wang Ho Hengte. Oleh karena itu dengan amat terpaksa pemuda itu mengurungkan serangannya. Lengan kirinya yang telah terulur ke depan itu ia tarik kembali, kemudian sambil bergeser ke samping dia memainkan panglima Yeiko mengatur barisan, jurus ke-17 dari Ho Te Chiang Hoat. Sambil menarik lengan kirinya tadi, Yang Kun menundukan tubuhnya, sehingga ayunan tongkat yang pertama melayang lewat di atas kepalanya. Setelah itu tubuhnya bergeser ke samping dengan cepat sekali, sehingga tongkat yang kedua juga lewat di depan perutnya. Tapi ketika badannya mau tegak kembali, tiba-tiba luka di dalam dadanya terasa menyengat kembali dengan hebatnya. Orweng pemuda itu berdesah sambil mencengkeram dadanya. Kejadian di atas, sejak penyerangan Togu ke arah Yang Kun sampai kedua orang bersaudara Wong Ho Heng Teh menyerbu dengan tongkatnya berlangsung dalam tempo yang sangat cepat sekali. Sehingga dipandang sepintas lalu, seolah-olah serangan tongkat Wong Ho Heng Teh tadi dapat mengenai sasarannya. Yang Kun tanpa terasa So Lian Chu berdesah perlahan. Hei tanda tanya Tong Chiak Chu si tersentak kaget pula. Tokoh itu merasa kalau Yang Kun tadi bisa menghindari serangan-serangan lawannya dengan baik, tapi kenapa pemuda itu kini mengaduh kesakitan? Apakah pemuda itu terkena serangan gelap dari salah seorang musuhnya? Hampir berbareng Tong Chiak dan So Lian Chu melesat datang menghampiri Chin Yang Kun. Tetapi pemuda itu segera menolak ketika tokoh Im Yang Kau tersebut bermaksud menolong dia. Dengan air muka kesakitan, tetapi sinar matanya menunjukkan perasaan bahagia pemuda itu mengawasi So Lian Chu yang ikut datang di dekatnya. Sudah dua kali gadis yang amat membencinya itu menunjukkan perasaan khawatir terhadap keselamatannya. Sementara itu So Lian Chu yang tidak merasa kalau sedang diperhatikan oleh Chin Yang Kun, masih melihat dengan sibuk ke arah dada dan perut Yang Kun, mencari-cari bagian mana dari tubuh pemuda itu yang terluka. Tampaknya gadis itu amat bernafsu sekali untuk mengetahui dan memeriksa badan Yang Kun, tapi terhalang oleh perasaan malu di hatinya. Oleh karena itu dengan tegang gadis tersebut hanya bisa meremas-remas tangannya sambil berulang-ulang menoleh kepada Tong Chiak Cusi. Yang Hyante, apakah hengkau terluka Tong Chiak bertanya? Hahaha, anak ingusan. Kau tahu sekarang bahwa tidak mudah melawan kami, salah seorang dari Wan Ho Hengte tertawa menghina. Pulang saja kembali ke pangkuan ibumu. Lihatlah. Kawan-kawanmu juga amat mengkhawatirkan keselamatanmu. Yang Kun menoleh dengan cepat. Serasa ada bara api di dalam bola matanya yang mencorong bagai metoh harimau itu. Kulit mukanya yang putih juga berubah menjadi kemerah-merahan. Kehadiran So Lian Chu di dekatnya membuat ia cepat sekali tersinggung oleh holok-holok tersebut. Maka ketika sekali lagi Tong Chiak mengulurkan tangannya untuk menolong dia, Yang Kun segera menolaknya dengan tegas. Tong Lo Chiang Pua, si Yau Teh tidak terluka oleh senjata monyet-monyet itu. Sungguh. Lalu apakah luka dalam itu terasa sakit lagi? Chin Yang Kun mengangguk. Tapi sekarang sudah tidak terasa lagi. Sambung pemuda itu sambil melirik So Lian Chu. Kalau begitu kau beristirahatlah saja agar luka itu tidak semakin parah. Biarlah aku dan So Kou Nio yang akan mengurus orang-orang itu. Tanda petik. Tidak. Saya tidak akan mundur. Monyet itu telah menghina aku. Tanda petik. Babi busuk yang mau mampus tiba-tiba Tugu memaki keras sekali. Raksasa ini benar-benar tak tahan melihat pemuda yang tadi sudah hampir termakan oleh cambuknya itu masih dapat membuat dan sangat meremahkan dia dan kawan-kawannya. Apalagi kata makian monyet itu benar-benar menyinggung perasaannya. Anak ini memang ingin lekas-lekas menghadap Giam Loong, Dewa Kematian Wong Ho Hengte berteriak. Sepasang tongkat berkaitnya menyambar ke depan disertai hembusan angina yang kuat, suatu tanda kalau tenaga yang mereka pergunakan juga bukan tenaga sembarangan. Tong Lociampuwe. Sou Kou Niu. Silahkan minggir. Biar ku hadapi sendiri orang-orang ini. Chin Yang Kun berseru. Dalam sekejap pemuda itu telah mengerahkan liong cuikangnya yang ampuh. Kemudian sambil meloncat ke samping pemuda itu mengibaskan lengannya yang penuh terisi tenaga sakti. Wu-us hembusan udara dingin yang bukan main kuatnya menerpa ke arah lawan, sehingga senjata Wong Ho Hengte yang terayun ke depan tadi melenceng ke samping dibuatnya. Sementara kedua orang bersaudara itu tampak gelagapan seperti anak kecil yang terbenam di dalam air. Ternyata bukan hanya para pengawal Tan Wangwe itu saja yang terpengaruh oleh keampuhan liong cuikang. Ternyata Tong Chiak Cusi dan So Lian Chu yang berada di dekatnya juga merasakan kehebatan tenaga sakti tersebut. Tong Chiak yang bermaksud mendekati Chin Yang Kun juga merasakan hembusan angin dingin yang mendorong ke arah tubuhnya, sehingga tokoh sakti itu menjadi terkejut sekali. Otomatis So Ahu Sinkangnya menebar melindungi tubuh. Udara yang sama-sama dinginnya keluar dari badan Tong Chiak Cusi, menyongsong hembusan udara dingin yang berasal dari tangan Chin Yang Kun. Cess! Untuk sesaat So Lian Chu yang juga ikut terdorong oleh tenaga Yang Kun tampak menggigil menahan dingin. Pertemuan antara liong cuikang dan So Ahu Sinkang yang sama-sama bersifat dingin itu menciptakan suasana yang luar biasa dinginnya, sehingga gadis yang belum sembuh dari sakitnya itu sangat menderita karenanya. Untunglah keadaan itu hanya berlangsung dalam sekejap metu saja. Bersamaan dengan tergempurnya kuda-kuda Tong Chiak Cusi, serangan hawa dingin itu lenyap pula. Tanpa terasa Tong Chiak dan So Lian Chu telah terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Begitu sadar, tokoh sakti dari Im Yang Kau itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Hatinya kagum bukan main. Biarpun tokoh sakti itu juga belum mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi pemuda itu juga belum pulih kesehatannya. Sedang So Lian Chu yang terpaksa tidak dapat bertahan dari kekuatan yang dikeluarkan oleh Chin Yang Kun, menjadi semakin tidak senang dengan pemuda itu. Dalam hati ia menganggap Yang Kun terlalu sombong dan bermaksud memamerkan kehebatannya. Oleh karena itu sambil menggigit bibirnya keras-keras, gadis itu menatap ke depan dengan wajah keruh. Sementara itu Wong Ho Heng Te tampak berdiri termangu-mangu di tempatnya. Mereka hampir tidak mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Tahu-tahu tongkatnya seperti terdorong ke samping dengan kuatnya. Seolah-olah baru saja ada badai setan yang melanda mereka berdua. Tapi beberapa saat kemudian, setelah kedua orang bersaudara itu menyadari apa sebenarnya yang terjadi, mereka menjadi pucat dan gemetar. Sekarang mereka baru memaklumi bahwa terhindarnya pemuda itu dari reruntuhan tadi bukanlah sekedar hanya suatu kebetulan saja, tapi memang disebabkan oleh kepandayan dan kesaktian pemuda itu pula. Mendadak saja keberanian mereka menjadi surut, apalagi ketika Yang Kun memandang mereka dengan bengis. Serasa ada jelatan api dalam bola matu itu yang akan membakar mereka. Togu dan Hui Chiyo Tuseng tercekat pula di dalam hati mereka. Seperti juga dengan Wong Ho Heng Te, sekarang mereka menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi sekarang bukanlah lawan yang enteng. Tanpa terasa mereka menatap kedua orang kawan si pemuda yang berdiri tenang di pinggir. Rasa-rasanya mereka mengenal orang tua bertubuh pendek kekar itu pula. Tapi mereka berjumlah banyak, dan hal ini membangkitkan kembali keberanian mereka. Apalagi mereka berada di kandang sendiri. Masih banyak teman-teman mereka yang akan menolong apabila mereka mendapat kesukaran. Tangkap mereka Hui Chiyo Tuseng akhirnya berteriak ke arah anak buahnya. Belasan orang bersenjata itu serintak berloncatan menyerang yang kun dan kawan-kawannya. Ruangan restoran yang tidak begitu luas itu menjadi sesak dan riuh oleh perkelahian mereka yang tidak beraturan. Segala macam senjata tajam yang berkilat-kilat saking tajamnya, tampak bersiutan mencari mangsa di antara keributan itu. Hui Chiyo Tuseng segera menghambur ke arah Tong Chiak. Tombaknya yang tajam itu meluncur ke depan, seolah terbang dari pegangannya. Dia memilih Tong Chiak sebagai lawannya karena ia menganggap bahwa orang tua itulah yang terlihai di antara ketiga orang lawannya. Dan di dalam hati ia juga ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Tong Chiak menghindar dengan cepat ke kiri, lalu membalas pula dengan tidak kalah rebatnya. Sepasang lengannya yang kuat itu berkelebat cepat menyerang dan menangkis gerakan tombak Tuseng yang lincah dan cepat itu. Di tempat lain Soh Lian Chu tampak bertempur melawan lima orang anak buah Tuseng. Meskipun kelima orang itu berkelahi dengan bersemangat dan ganas, apalagi mereka berlomba-lomba untuk segera mengakhiri perlawanan si gadis, tapi tampak dengan jelas bahwa mereka bukan lawan yang seimbang bagi gadis cantik tersebut. Biarpun hanya berlengan sebelah, tapi lengan yang putih mulus itu ternyata mampu melayani mereka dengan baik. Malahan kadang-kadang lengan itu mampu menangkis senjata tajam lawannya. Yang paling hebat dan seru adalah Arna di mana Chin Yang Kun bertelahi. Seluruh anak buah Tuseng yang masih tersisa menghambur semua ke arah pemuda itu. Selain Togu dan Wang Ho Heng Te, ternyata lebih dari 12 orang lagi menyerbu dan mengeroyuknya. Terpaksa pemuda itu menggerakkan lagi segala kekuatannya untuk melayani mereka. Beberapa kali tampak pemuda itu berdesis dan mendekap dadanya, terutama bila ia terpaksa harus menangkis senjata lawannya. Luka yang diderita oleh Yang Kun itu memang sangat mengganggu perlawanannya. Beberapa kali pemuda itu harus menarik atau mengurungkan serangannya hanya karena luka itu tiba-tiba saja terasa menyengat dadanya. Atau kadang-kadang tenaga yang telah ia persiapkan menjadi buyar ketika harus melewati daerah yang terluka. Atau kadang-kadang pemuda itu harus mengurungkan serangannya, karena apabila ia teruskan justru akan sangat berbahaya bagi kesehatannya. Oleh karena itu, biarpun berkepandaian sangat tinggi, Yang Kun kali ini benar-benar mengalami kerepotan. Padahal musuh yang mengeroyoknya demikian banyaknya. Untuk meminta tolong kepada Saulian Chu atau Tong Chiak, pemuda ini merasa malu. Apalagi tadi ia sudah menolak ketika Tong Chiak bermaksud menolong dia. Dalam keadaan terpepet Yang Kun menjadi nekat. Tanpa memperdulikan lagi pada mati hidupnya, ia mengerahkan tenaga sakti Liong Chu Ikeng sepenuh-penuhnya. Dan bersamaan dengan suara desis ular dari bibirnya, badannya memancarkan gelombang udara yang luar biasa dinginnya. Begitu dingin sehingga untuk sekejap lawan-lawannya seperti membeku tak bisa bergerak di tempat masing-masing. Tapi sekejap kemudian Togu dan Wang Ho Hengte segera dapat melepaskan diri dari pengaruh itu. Selanjutnya, dengan berseru keras mereka melompat ke depan, menerjang Yang Kun dengan hebatnya. Sepasang tongkat berkait dari dua bersaudara itu menghantam ke arah Yang Kun dengan kekuatan penuh. Sedangkan Togu juga tidak mau kalah dengan temannya, cambuk kulitularnya tampak melayang ke arah pinggang Yang Kun dengan ganas sekali. Suaranya mengaung bagaikan suara angin topan bertiup. Yang Kun memang sudah tidak memikirkan lagi mati hidupnya. Ia telah merasa bahwa kekuatannya takkan dapat bertahan untuk beberapa lama lagi. Oleh karena itu sebelum kekuatan itu habis ia ingin melumpuhkan dahulu lawan-lawannya. Selagi yang lain belum mampu mengatasi pengaruh Lyong Chu Ikangnya, Yang Kun mengumpulkan seluruh kekuatan tenaga saktinya ke arah lengan. Dan berbareng dengan datangnya serangan Togu dan Wang Ho Hengte, pemuda itu melontarkan serangan ke depan. Badai angin beracun yang luar biasa hebatnya terasa menghantam ke arah lawan-lawannya. Suaranya menduru menggiriskan. Wu-u-u-u-sda-s-hu-u-a-a-ak-adu-u-u-u. Seperti diterjang oleh hembusan badai topan yang ganas, belasan anak buah Tusen yang mengeroyok Chin Yang Kun terpental ke sana kemari. Sekejap mereka berkelojotan sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang gatal, lalu mati. Tapi Yang Kun juga tidak bisa mengelakkan serangan Togu dan Wang Ho Hengte yang menghantam tubuhnya. Dengan disertai suara keras tiga buah senjata itu menghajar dengan telak pada tubuhnya, sehingga di lain saat dari mulutnya tampak menyembur darah segar yang berwarna kehitam-hitaman. Dan, Wang Ho Hengte yang berada di dekatnya tak mampu menghindarkan diri lagi dari semburan darah tersebut. Leher dan dadanya basah oleh darah Yang Kun. Waduh! Cui ongak! Sambil mencengkeram leher dan dadanya Wang Ho Hengte berguling-guling di atas lantai. Jari-jarinya sibuk mencakar-cakar kulitnya yang terkena darah beracun dari Chin Yang Kun. Akhirnya setelah kulit itu terkoyak-koyak, keduanya mati dengan wajah mengerikan. Togu yang berada di sebelah belakang Yang Kun terbelalak ngeri menyaksikan nasib kawan-kawannya itu. Dengan tubuh gemetar raksasa yang biasanya sangat pemberani itu melepaskan tangkai cambuknya yang membelit pinggang Yang Kun. Kemudian dengan wajah ketakutan raksasa Mongol itu meloncat melarikan diri. Yang Kun yang telah terluka parah itu mengeram. Ia tak mau kehilangan musuhnya itu. Tapi kakinya terasa kaku dan sukar untuk bergerak lagi. Oleh karena itu dengan kekuatannya yang terakhir ia mengerahkan ilmu pamungkasnya, Kim Cho A. I Ho A. H. A. 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 Sambil membalikan tubuh pemuda itu mengulurkan lengannya ke arah lawan yang telah berlari sejauh 3 meter dari tempatnya berdiri. Aung Raksasa itu berteriak mengerikan. Badan yang sebesar kerbau itu tertarik kembali ke belakang dan di lain saat terlontar ke atas ke arah lobang genting yang tadi dibuat oleh tubuh Toat Beng Jin. Hei mengapa kau menyusul aku di kesini? Tiba-tiba Toat Beng Jin muncul dari lobang itu seraya menangkap tubuh Togu, lalu dengan ringan orang tua itu melayang turun sambil membawa Togu ke bawah. Oh haha, kau tanda seru. Kakao belum em, mati. Aung Raksasa itu terbelalak begitu melihat siapa yang memondongnya, tapi sesaat kemudian tubuhnya tampak meronta, lalu mati. Cengkeraman jari tangan Yang Kun tadi ternyata telah mematahkan tulang leharnya. Tapi pada saat yang bersamaan Yang Kun juga jatuh terkulai dan menggeletak pingsan di atas lantai. Dari mulutnya masih mengalir darahnya yang berbahaya itu. Yang Hyante Oh, Yang Kun. Tong Chiak dan Soe Lian Chu menjerit berbareng. Keduanya bergegas datang, dan lawan yang mereka hadapi mereka tinggalkan begitu saja. Awas! Jangan sentuh darahnya Toat Beng Jin berteriak memperingatkan kedua orang itu. Toat Beng Jin lalu bergegas menotok beberapa jalan darah di badan Yang Kun dengan sebatang ranting, sehingga tidak berapa lama kemudian darah yang mengalir keluar itu berhenti. Lalu bersama dengan Tong Chiak Cusi, orang tua itu menyalurkan tenaga sakti yang mereka miliki ketubuh Yang Kun. Dan lima menit kemudian Yang Kun telah siuman kembali. Sementara itu Tuseng yang telah kehilangan banyak teman itu cepat-cepat meninggalkan restoran tersebut bersama anak buahnya yang tersisa. Ia bermaksud melaporkan kejadian itu kepada Tuontan dan memperingatkan majikannya agar berhati-hati. Ternyata lawan yang mereka tunggu adalah lawan yang sangat berbahaya. Tuseng tidak tahu bahwa dia telah salah halamat kali ini. Sepeninggal Tuseng dan kawan-kawannya, Toat Beng Jin memanggil pemilik restoran dan meminta tolong agar mengurus mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Koma saudara telah menyaksikan sendiri bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pembantu Tuontan itulah yang memulai peristiwa ini. Untunglah kami semua tak kurang suatu apa. Oleh karena itu, kalau saudara tidak terima dengan keadaan restoran yang rusak ini, saudara harap meminta ganti rugi kepada Tuontan. Tanda petik. Koma dan jangan sekali-kali kau menyentuh darah itu. Tung Chiak menyambung perkataan Toat Beng Jin Seraya menunjuk ke arah ceceran darah yang tadi keluar dari mulut Yang Kun. Kemudian bersama-sama Soe Lian Chu dan Chin Yang Kun, kedua tokoh Im Yang Kawit Tu keluar meninggai ikan tempat berdarah tersebut. Sekarang kita langsung ke rumah mendi yang sucong saja, Pong Chiak bersungut-sungut. Loh memang benar-benar sial hari ini. Ingin menikmati sarapan pagi saja tidak kesampaian. Hahaha apa kataku? Kesialan itu memang sering datang. Dengan beruntun, Toat Beng Jin tertawa. Ini saja tentu belum selesai. Aku percaya sebentar lagi Tuontan tentu akan menemui kita bersama seluruh kekuatannya. Tanda petik. Heh tanda tanya Tong Chiak berhenti melangkah. Ah, biar sajalah. Ku habiskan sekalian mereka kalau berani datang. Ah Toat Beng Jin berdesah, tapi tak berkata lebih lanjut. Rumah kuno itu benar-benar sangat menyedihkan keadaannya. Selain kotor bangunan itu sudah banyak yang rusak. Genting dan dindingnya banyak yang telah pecah dan longsor. Begitu pula dengan kayu-kayunya, telah banyak yang lapuk dan patah. Bagian yang agak utuh hanyalah bangunan yang berdiri di pojok halaman belakang, yaitu bangunan yang dahulu merupakan bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang, dapur maupun kandang binatang piaraan. Biarpun juga tidak boleh dikatakan bersih, tapi bangunan yang disebut belakangan ini sedikit tampak kalau sering dijamah orang. Daerah di sekitarnya tampak bekas-bekas tangan manusia yang menjamahnya. Bekas-bekas goresan. Sapu tampak di atas tanah di sekitarnya, sementara di samping bangunan itu tampak terlihat sebuah lubang tempat sampah yang besar. Malahan pada saat itu gundukan sampah kering yang berada di dalamnya tampak mengeluarkan asap tipis, agaknya baru saja dibakar orang. Di depan rumah terdapat tali panjang yang direntang dari pohon kecil ketiang kayu yang berada di pojok bangunan. Beberapa buah baju dan celana tua tampak tergantung di atasnya. Sedang di halaman sumur terlihat sebuah jambangan penuh terisi air, sementara berluntuk mengambil air yang terletak di dekatnya masih besah bekas dipakai orang. HMM, sepi benar kelihatannya, tongciak cuci bergumam di antara langkahnya. Kemana kah kakekam itu? Mungkin sedang menyiapkan makanan di belakang. Lihat dapurnya berasap tokat bengjin menunjuk ke arah dapur. Dengan diikuti oleh ketiga orang kawannya tongciak menyeberangi halaman tengah yang amat luas itu, menuju ke bangunan belakang, di mana kakek penunggu rumah tersebut tinggal. Mereka melewati pohon-pohon rindang yang banyak bertebaran tak terurus di tempat itu. Mereka langsung menuju ke arah dapur, di mana tadi mereka telah melihat asap yang mengepul di sana. Tiba-tiba mereka berhenti melangkah. Ada sesuatu yang membuat hati mereka merasa curiga. Mereka seperti mendengar suara orang bertempur di tempat itu. Lo Jin Ong. Apakah Lo Jin Ong mendengar suara itu tongciak menoleh? Toat bengjin mengangguk. Yee aaa, seperti orang bertempur dengan tangan kosong. Tiba-tiba. Beraaak. Beluk. Salah satu sisi dari dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu itu terlepas dari tempatnya, dan dari dalam melayang sesosok tubuh terjatuh keluar. Tapi dengan sigap orang itu melenting tegak kembali, sebelum beberapa orang tampak berloncatan keluar dari lobang dinding dan mengepungnya. Hang Lui Kun Yap Kiong Li Tongciak berseru tertahan begitu melihat siapa yang terjatuh keluar itu tadi. Tiap Tung Lokai So Lian Chu tanpa terasa juga menjerit lirih begitu matanya memandang ke arah orang-orang yang mengepung pemuda itu. Tapi meskipun perlahan, ternyata seruan mereka itu telah terdengar oleh orang-orang yang sedang berkelahi tersebut. Bergegas mereka menoleh ke arah rombongan Toat Beng Jin yang baru tiba. Hang Lui Kun menatap dengan pandang mati asing, karena pemuda itu telah lupa sama sekali dengan Tong Ciak. Telah lebih dari lima tahun mereka tidak saling bertemu, apalagi Tong Ciak sekarang memelihara kumis dan jenggot pula. Sementara itu salah seorang dari para pengepung Hang Lui Kun yang berbadan bongkok dan memegang tongkat besi, tampak terkejut ketika melihat So Lian Chu. Orang tua yang kira-kira berumur 60 tahun itu mengibaskan lengan bajunya yang penuh tambalan. Hei, So Kou Nyo sapanya ramah, meskipun matanya masih tetap tegang melirik ke arah Hang Lui Kun Yap Kiong Li. So Lian Chu melangkah tiga tindak ke depan. Dengan wajah heran gadis itu memandang kakek pengemis yang ia panggil Tia Tung Lokai, pengemis tua bertongkat besi. Lo Ciampua, ada apa ini? Mengapa Lo Ciampua mengepung dia? So Kou Nyo, kau beristirahat sajalah di pinggir. Biarlah orang ini ku bereskan terlebih dahulu. Dia berani menghalang-halangi perintah Gah Sim Siau Hiap. Omong kosong. Kalian hanya berbohong di depanku. Tak mungkin seorang pendekar ternama seperti Gah Sim Siau Hiap memberi perintah untuk merampok harta benda orang lain, Hang Lui Kun Yap Kiong Li menangkis tuduhan tersebut. Huh! Kau tahu apa tentang perjuangan kami Tia Tung Lokai membentak. Perjuangan Hang Lui Kun tersenyum. Ah, kalian ini benar-benar sudah terbalik jalan pikirannya. Perjuangan macam apa perbuatan merampok milik orang-orang lain itu? Persetan. Kau memang mau menghina kami Tia Tung. Lokai berteriak. Tongkat besi yang mengkilap ke hitam-hitaman itu terayun ke depan dengan derasnya, lalu diikuti oleh para pengepung yang lain. Mereka menyerang dengan senjata mereka masing-masing, yaitu tongkat besi yang bentuk maupun warnanya sama dengan kepunyaan Tia Tung Lokai. Hanya besar kecilnya yang berbeda. Mungkin hal itu untuk menunjukkan tinggi rendahnya kedudukan mereka masing-masing di dalam perkumpulan. Dan tongkat Tia Tung Lokai yang lebih kecil dan lebih pendek dari tongkat kawan-kawannya itu menunjukkan bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan mereka. Hang Lui Kun menghindar dengan cepat, lalu tanpa sungkan ia membalas pula dengan tak kalah kerasnya. Sehingga beberapa saat kemudian di halaman kosong yang sepi itu terjadi pertarungan yang hebat. Masing-masing tak mau mengalah, meskipun masing-masing menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi kali ini adalah lawan yang amat sakti. Baik Hang Lui Kun maupun Tia Tung Lokai dan kawan. Kawannya sama-sama terkejut di dalam hati, masing-masing tidak menyangka bahwa lawan yang berada di depan mereka demikian kuatnya. Terutama bagi Tia Tung Lokai dan kawan-kawannya. Mereka sungguh terkejut setengah mati ketika menyadari betapa hebatnya kepandaian pemuda yang berani menghalangi rencana mereka itu. Tia Tung Lokai yang menjabat sebagai ketua Tia Tung Kaipang itu hampir tidak mau mengerti kenapa dirinya yang telah dibantu oleh empat orang. Yang pembantu utamanya belum juga bisa menundukkan lawan yang hanya seorang itu. Mungkinkah kesaktian pemuda tersebut melebih kesaktian kehsim siau hiap yang pernah mengalahkan mereka? Sedang rasa terkejut di hati Hang Lui Kun lebih dititik beratkan kepada bayangannya tentang tokoh yang bergelar kehsim siau hiap, yang mampu mengendalikan jago-jago sakti seperti kelima pengemis yang mengepungnya itu. Kalau untuk menundukkan kelima orang yang menjadi anak buahnya saja demikian sukarnya, bagaimana pula kehebatan orang yang disebut dengan kehsim siau hiap itu? Sementara itu Toat Beng Jin dan kawan-kawannya hanya dapat berdiri dalam saja di tempat masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena kedua-duanya tidak mereka kenal. Dan persoalan yang mereka perdebatkan pun juga tidak mereka ketahui. So Kou Niu, kau mengenal para pengemis itu akhirnya Tong Chiak membuka mulut untuk bertanya kepada So Lian Chu. Iii, ya gadis itu mengangguk dengan gugup. Siapakah mereka? A-a-a, mereka adalah sahabat-sahabat kehsim siau hiap. Mereka adalah orang-orang dari Tiatung Kaipang. Orang Tiatung Kaipang Yang Kun menyela dengan kaget, sehingga Tong Chiak dan Toat Beng Jin menatapnya dengan tajam. Yang Kun memang amat kaget. Ia menjadi teringat peristiwa di tempat pengungsian dulu, ketika ia secara tidak sengaja membunuh tiga orang Tiatung Kaipang yang bermusuhan dengan orang Kim Leong Tiao Kok. Pemuda ini selalu teringat akan peristiwa itu, karena pada saat itu pulalah ia bertemu dengan So Lian Chu untuk pertama kalinya dan pada saat itu pulalah ia menyadari kehebatan ilmu yang diturunkan oleh nenek buyutnya. Wah, urusannya tentu akan bertambah runyam kalau orang-orang ini mengetahui kalau aku yang telah membunuh teman-temannya, pemuda itu membatin. Tak terasa Yang Kun menoleh ke arah So Lian Chu. Kebetulan gadis cantik itu juga baru memandang Chin Yang Kun sehingga kedua pasang meti mereka bentrok satu sama lain dan, keduanya buru-buru memalingkan mukanya dengan cepat. Sementara itu Tong Chiak dan Toat Beng Jin yang sedari tadi mengawasi So Lian Chu tampak melangkah maju dengan tegang. Sahabat-sahabat Kehsim Siaul Hiap. Eh, jadi. So Kou Nio, kau, apakah kau juga datang dari mengtu Tong Chiak bertanya? So Lian Chu melirik sekejap kepada Yang Kun, kemudian mengangguk. Oha Tong Chiak dan Toat Beng Jin berdesah perlahan. Di dalam arna, pertempuran semakin bertambah seru. Hang Lui Kun yang dikeroyok lima orang tokoh pimpinan Tia Tung Kaipang itu tidak menjadi kendor, bahkan semakin tampak bertambah garang malah. Beberapa kali gerakan kaki. Dan tangannya yang selalu diikuti oleh tiupan angin yang menderu-deru itu membobol kepungan lawan yang rapat, meskipun sesaat kemudian kepungan itu menjadi rapat pula kembali. Kelima tokoh puncak Tia Tung Kaipang itu memang bukan tokoh-tokoh sembarangan. Di antara banyak perkumpulan pengemis yang tumbuh di dunia persilatan, perkumpulan pengemis Tia Tung Kaipang adalah perkumpulan yang paling tersohor dan paling banyak pengikutnya. Mereka tersebar di mana-mana, di seluruh kota-kota besar, baik di daerah selatan yang padat penduduknya maupun di daerah utara yang dingin dan kering tanahnya. Begitu hebat dan besarnya, perkumpulan itu sehingga untuk mengurusnya terpaksa dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah selatan dan daerah utara. Tia Tung Kaipang daerah selatan diketuai oleh Tia Tung Lokai yang kini sedang bertempur itu sedangkan daerah utara diketuai oleh Tia Tung Hangkai, pengemis Sinting bertongkat besi. Masing-masing daerah mempunyai jago-jago yang berkepandayan tinggi. Seperti keempat tokoh yang kini membantu Tia Tung Lokai tersebut. Mereka adalah para pembantu utama dari Tia Tung Lokai, pengurus harian perkumpulan Tia Tung Kaipang daerah selatan. Keempat orang itu lebih dikenal orang dengan sebutan Tia Tung Sulo, empat orang tua dari perkumpulan tongkat besi. Setiap orang dari Tia Tung Sulo mempunyai kepandayan sangat tinggi dan hanya berselisih sedikit dengan ketuanya, Tia Tung Lokai. Oleh karena itu dapat dibayangkan betapa hebatnya kepandayan Hang Lui Kun Yap Kiong Li yang mampu melayani keroyokan kelima tokoh sakti tersebut, tanpa sedikitpun kelihatan lelah ataupun terdesak. Gila! Sungguh gila! Pemuda ini memang keturunan iblis Tia Tung Lokai mengumpat-umpat di antara ayunan tongkatnya. Sekali lagi tongkat besi dari kakek bongkok tersebut menyabet ke arah kaki Hang Lui Kun dalam jurus mengorek sampah mencari tulang, sebuah jurus yang selalu dibangga-banggakan oleh orang tua itu karena sangat luar biasa keampuhannya. Selama hidupnya belum pernah ada seorang tokoh pun yang mampu menghadapi jurus tersebut selain Koh Sim Siao Hiap. Tongkat itu bergetar seolah-olah menjadi beberapa buah tongkat saking kuatnya tangan yang menggerakannya. Lalu setelah sampai pada sasarannya, tongkat tersebut berputar dengan kencang dalam genggaman, seakan-akan tongkat itu benar-benar mengorek sampah untuk mencari tulang yang tertimbun di dalamnya. Kali ini Hang Lui Kun agaknya tak mungkin bisa mengelak lagi, apalagi ketika keempat tongkat Tia Tung Sulo ikut menghantam ke arah dada dan kepalanya. Semua jalan untuk menghindar telah ditutup oleh tongkat lawan. Dan kelima orang jago Tia Tung Kaipang itu sudah mulai mengembangkan senyumnya, mereka telah membayangkan lawan yang ulet itu jatuh terkapar di depan kaki mereka. Nah, sekarang hatimu tentu menyesal sekali mengapa dirimu sampai ikut campur dalam urusan ini, haha tapi penyesalan itu takkan berguna lagi. Sebentar lagi tubuhmu akan tergeletak di atas tanah tak berdaya, Tia Tung Lokai tertawa gembira. Huh! Jangan bermimpi! Kau lihatlah baik-baik, hiat tiba-tiba Hang Iui Kun menggeram bagai singa marah. Entah dari mana pemuda itu mengambilnya, tahu-tahu tangannya telah menghunus sepasang pedang pendek. Dan Kero memegangnya pun sangat aneh. Tangkai pedang itu dipegang secara terbalik, sehingga meta pedang yang tajam itu melengket sejajar dengan lengannya dan terlindung oleh lengan bajunya yang lebar. Kero memegangnya persis orang memegang belati. Sepintas lalu seperti tak memegang apa-apa. Dilain saat pemuda itu meloncat ke atas, menghindari sabetan tongkat Tia Tung Lokai, sambil mengerahkan tenaga untuk menangkis keempat tongkat lainnya yang menerjang ke arah tubuh atasnya. Terdengar suara gemerincing yang amat keras ketika sepasang pedang yang terlindung di balik lengan baju itu menghantam tongkat lawan, sehingga keempat tongkat itu terpental lepas dari genggaman para pemiliknya. Tra-a-a-ang. Ocah tanda seru. Ah tanda tanya. Keempat Tia Tung Sulo itu terbelalak seperti orang kehilangan akal. Kejadian itu benar-benar mengejutkan mereka dan sedikitpun tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa kemenangan yang telah berada di depan metel tersebut berubah menjadi kekalahan yang amat memalukan. Tenaga gabungan empat orang Tia Tung Sulo yang selama ini amat ditakuti orang, kini ternyata telah ditaklukan oleh seorang pemuda. Bergegas keempat orang pengurus Tia Tung Kaipang daerah selatan itu meloncat mundur. Dengan mulut melongo mereka mengawasi tongkat mereka yang jatuh berserakan di atas tanah. Di pihak lain, Tia Tung Lokai yang telah kehilangan sasaran tongkatnya menjadi marah bukan main. Tongkat yang berputar dalam genggamannya itu segera meluncur ke atas mengejar lawan. Gerakannya sangat enteng dan sederhana, tapi ternyata mengandung tenaga yang hebat sekali. Itulah jurus mencongkel tanah mencari sisa-sisa makanan yang ampuh. Tapi Hang Lui Kun yang berada di atas dan baru saja mementalkan tongkat lawan itu tak berdiam diri begitu saja lah tak ingin selangkangannya dihajar ujung tongkat Tia Tung Lokai. Maka sebelum senjata itu menyentuh pakaiannya, Hang Iui Kun cepat berjumpalitan dan menukik ke bawah. Sepasang pedang yang dipegangnya terayun menyilang, memapaki tongkat Tia Tung Lokai. Traan, tubuh bongkok dari Tia Tung Lokai terpental dan terjerambap ke depan, sedang Hang Lui Kun tampak terhuyung-huyung sedikit setelah mendarat di atas tanah. Dan di dekat mereka tampak potongan ujung tongkat besi Tia Tung Lokai yang baru saja tergunting oleh sepasang pedang Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Lagi-lagi semua orang dikejutkan oleh kehebatan ilmu silat pedang warisan Sin Kun Butek yang jarang diketahui orang, tak terkecuali Toat Beng Jin dan Tong Chiak. Yang mereka ketahui selama ini, Sin Kun Butek sangat terkenal dengan tangan kosongnya. Dan tokoh sakti itu tak pernah mempergunakan senjata selama hidupnya. Tong Hyante, agaknya selain mempelajari ilmu warisan leluhurnya, pemuda itu juga belajar kepada orang lain. Tanda petik. Toat Beng Jin bergumam. Mungkin juga. Setelah dapat mengalahkan lawannya, Hang Lui Kun segera menyarungkan pedang pendeknya kembali. Ternyata pedang itu disembunyikan di bawah lengan bajunya. Nah, apa kata kalian sekarang katanya datar? H.M.H. jangan sombong dahulu. Kami memang mengaku kalah sekarang. Tapi bagaimanapun juga kami tidak akan mengurungkan rencana kami semula. Kami tidak datang sendirian ke desa ini. Keh Sim Siow Hiap telah mengirim beberapa orang untuk mengawani kami. Tunggulah Tia Tung Lokai menjawab dengan penasaran. Kemudian dengan terbungkuk-bungkuk orang tua itu mengajak Tia Tung Sulaw meninggalkan tempat tersebut. Lo Chiampua, So Lian Chu berlari mendekati ketua pengemis itu. Oha, ya. So Kou Nyo Tia Tung Lokai menghentikan langkahnya. Ia benar-benar telah lupa bahwa di situ ada So Lian Chu, gadis yang selama ini seringkali ia lihat di Pulau Meng Tu. Gadis yang ia tahu sangat lihai dan sangat dekat hubungannya dengan Keh Sim Siow Hiap. Tapi kakek bongkuk itu segera mengerutkan dahinya. So Kou Nyo, pemuda itu telah menghina kita. Dan ia telah berusaha menggagalkan rencana Keh Sim Siow Hiap. Mengapa engkau berdiam diri dan tak mau membantu kami? So Lian Chu tersentak kagetlah tak menyangka mendapatkan pertanyaan demikian. Lolo, Chiampua, aku, aku sedang terluka dalam. Katanya gagap. Oh tanda seru kini orang tua itu yang terkejut. Luka dalam? Mengapa Nona tidak lekas-lekas pulang untuk berobat? Lukaku bukan luka biasa. Hanya beberapa orang tertentu yang bisa mengobatinya. Dan di antaranya adalah kedua orang yang datang bersama aku itu, So Lian Chu menunjuk ke arah Toat Beng Jin dan Tong Chiak. Mereka adalah tokoh-tokoh tingkat atas dari Im Yang Kau. Im Yang Kau kakek itu semakin kaget, kemudian bergegas meninggalkan So Lian Chu dengan tergesa-gesa. So Lian Chu menghela nafas berat, lalu berjalan kembali ke tempatnya semula. Nona, apa katanya? Rencana apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh Gah Sim Siaw Hiap di sini? Tong Chiak menyongsong So Lian Chu. Merampok Tan Wang Wei tiba. Tiba Hang Lui Kun menjawab pertanyaan tersebut. Tapi aku tak mempercayainya. Tak mungkin pendekar ternama seperti Gah Sim Siaw Hiap mempunyai rencana seperti itu. Ketika semuanya memandang dirinya, Hang Lui Kun segera tersadar bahwa ia belum saling mengenal dengan mereka. Oh, maaf. Cui ini siapa? Apa keperluan Cui datang ke tempat kakek Kam ini? Tanyanya agak tersipu. Shin Yang Kun yang sangat mengagumi sepak terjang Hang Lui Kun sejak melihatnya pertama kali di warung Hao Chi itu cepat melangkah ke depan. Dengan tenang pemuda itu menunjuk ke arah Tong Chiak Cusi. Beliau itu adalah pemilik dari rumah dan pekarangan peninggalan Kim Emo Sai Ong ini. Oleh karena kebetulan sedang lewat di dusun ini, maka beliau bermaksud singgah sebentar untuk menemui penjaganya. Pemilik rumah ini? Benarkah? Si siapa? Hei, Tong Tai. Ciyang Kun rupanya tiba-tiba pemuda itu memekih kaget sering tak mengenali wajah Tong Chiak Cusi. Yap Kong Cu Tong Chiak terpaksa balas menyapa pula. Ah, Tong Tai Chiang Kun. Siaw Te benar-benar tak mengenalmu tadi. Coba saudara ini tak mengatakan bahwa engkau adalah pemilik rumah, aku sungguh takkan menyangkanya. Oh, mari silahkan masuk. Kam Lo Jin, kakek Kam, sedang keluar mencari obat untuk mengobati racun yang mengeram dalam badanku dengan amat ramah pendekar muda itu mempersilahkan mereka masuk ruangan dapur yang jebol dindingnya tersebut. Ah, Yap Kong Cu, Lohu sekarang tidak menjabat sebagai Taciang Kun lagi, Tong Chiak membetulkan sebutan yang diucapkan oleh Hang Lui Kun kepadanya. Ah, benar, maaf-maaf. Karena tak ada kursi yang dapat mereka gunakan untuk duduk, maka masing-masing mencari tempat duduk sendiri seadanya. Sementara Hang Lui Kun sambil membersihkan bekas-bekas dinding dapur yang jebol, mempersilahkan Tong Chiak beserta teman-temannya untuk duduk menunggu Kam Lo Jin. Silahkan duduk. Kukira sebentar lagi Kam Lo Jin tentu akan segera datang. Biarlah ku bersihkan dahulu tempat ini. Tanda petik. Ah, Yap Kong Cu, ku perkenalkan dulu dengan kawan-kawanku ini Tong Chiak menarik lengan pemuda tersebut. Wah, Siaw Te menjadi tidak enak hati terhadap Tong Lo Chiampu. Siaw Te telah menyebabkan dinding bambu ini roboh. Tanda petik. Alaa, biarlah, Yap Kong Cu tak perlu merasa sungkan. Toh bangunan rumah ini memang sudah lapuk. Kemudian tokoh Im Yang Kau bertubuh pendek itu memperkenalkan teman-temannya kepada pemuda ahli waris Sin Kun Butek tersebut. Mu'ia mula So Lian Chu, lalu Chin Yang Kun dan kemudian yang terakhir Toat Beng Jin. Oh, jadi Lo Chiampu yang berada di mukaku ini adalah hal gojo dari perkumpulan Im Yang Kau yang sangat terkenal itu. Ah, Lo Chiampu, Siaw Te sungguh amat beruntung sekali dapat berkenalan dengan Lo Chiampu, Hang Lui Kun cepat-cepat menjura dengan hormat. Nama besar Lo Chiampu sudah lama terdengar sampai di kota raja. Ah, penghormatan Siaw Te Hiap ini justru membuat lohu menjadi malu-malah. Seharusnya aku yang tua inilah yang harus mengagumimu. Siaw Te Hiap masih sangat muda tetapi telah mempunyai nama yang demikian cemerlang. Setiap orang mengatakan bahwa Kaisar Han sekarang mempunyai pembantu seekor singa yang garang. Tak sebuah kekuatan pun di dunia ini yang mampu meruntuhkan kekuasaan Kaisar Han selama singa itu masih hidup. Dan kata orang singa itu adalah Yap Kong Chu. Hahaha habar itu juga terlalu dibesar-besarkan pula. Seekor singa yang garang? Haha, dasyat benar. Mana kuat aku mengenakan nama sehebat itu? Pemuda sakti itu tertawa terbahak-bahak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lo Chiampua, tiba-tiba Hang Lui Kun menghentikan tertawanya, wajahnya menjadi serius. Lo Chiampua tahu. Apa sebabnya Siaw Te Berada di sini? Dahi Toat Beng Jin tampak berkerut sebentar dan matanya yang tajam menatap secara aneh. Tapi sesaat kemudian kepalanya mengangguk tegas, bibirnya tersenyum. Tahu. Mau berobat, bukan hei? Lo Chiampua sudah tahu. Haha, bukankah Yap Kong Chu tadi pernah mengatakan bahwa Kam Lo Jin sedang pergi mencari obat untuk mengobati badannya yang keracunan Tong Chiak menyela? Kenapa Yap Kong Chu terkejut? Wah, dikun benar aku ini, Hang Lui Kun mengetuk-ngetuk jidatnya dengan jari. Lalu sambil membuang napas berat pemuda sakti itu melanjutkan perkataannya. Benar. Siaw Te memang terkena racun. Dan Siaw Te kemari ini mau berobat kepada Kam Lo Jin, nah, siapa bilang Siaw Te tak terkalahkan? Siapa bilang Siaw Te ini seekor singa yang garang? Hehe, bukankah berita tersebut terlalu dibesar-besarkan orang? Lo Chiampua. Lalu tanpa diminta lagi Hang Lui Kun Yap Kiong Li menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami, yang sebagian di antaranya juga telah disaksikan sendiri-sendiri oleh Toat Beng Jin dan kawan-kawannya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kaisar Han yang cerdik itu telah memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari cap kerajaan yang hilang. Selain itu Baginda juga menyebar para anggota sacap miwi yang terkenal kehebatannya, untuk mengadakan penyelidikan ke seluruh negara. Sejak peristiwa penangkapan si Chiang Kun di kota Taekwan setahun yang lalu, di mana telah terbukti bahwa ada kekuatan tersembunyi yang bermaksud memberontak terhadap negara. Apalagi ketika sebulan yang lalu terjadi serabuan besar-besaran ke Istana Kaisar, yang hampir saja berhasil menguasai kota raja, Baginda semakin yakin bahwa di dalam negara masih banyak golongan yang tidak menyukai kekuasaannya. Kaisar Han sebenarnya bukanlah seorang yang khas kekuasaan ataupun kehormatan. Kaisar Han yang dahulu adalah seorang petani dusun itu juga bukan seorang yang berambisi besar untuk menjadi seorang raja diraja. Kaisar Han adalah seorang manusia yang sangat sederhana, dan tak suka pada sesuatu yang berbau gemerlapan. Baginda hampir tak pernah mengenakan pakaian-pakaian kebesaran yang indah, dan selama 5-6 tahun ia berkuasa belum pernah Baginda memakai mahkota Intan Berlian yang disediakan. Baju yang dipakai Baginda sehari-hari tak bedanya dengan baju yang ia pakai sebelum ia menjadi kaisar, yaitu pakaian seorang pendekar persilatan atau pakaian seorang petani dusun yang sederhana. Dalam kehidupan sehari-harinya, Baginda juga melarang para penggawa atau hamba sahayanya bersikap terlalu berlebih-lebihan dalam menghormatinya. Tak jarang seorang penjaga atau seorang dayang istana hanya mengangguk atau tersenyum menundukkan kepala saja apabila berpapasan dengan Baginda. Tapi di dalam tubuh yang amat sangat sederhana itu ternyata berakar watak satria dan cinta tanah air yang hebat. Di dalam jiwa yang lemah lembut itu ternyata berisi tanggung jawab yang besar terhadap negaranya. Dan rasa tanggung jawab yang amat besar terhadap kelangsungan hidup bangsanya inilah agaknya yang membuat dia mau duduk di atas singgah sana. Kaisar yang amat sederhana tapi berjiwa besar ini tak rela bila negaranya diperintah oleh seorang raja yang kejam dan lalim. Dia rela terbelenggu di dalam lingkungan istana dan meninggalkan kehidupan bebasnya demi rakyat kecil yang dicintainya. Begitulah. Karena rasa kagum terhadap kebesaran jiwa Kaisar haditulah Hang Luikun tanpa diperintah ikut pula berkelana mencari Capusaka yang hilang. Dan demi Yap Kim, adiknya, Yap Kiong Li turut pula mencari kaum perusuh yang berniat memerontak. Bersama para anggota SACAP Miwi, pemuda sakti itu berkelana mencari berita ke seluruh pelosok negara. Setiap bulan atau setiap saat yang telah ditentukan mereka pulang kembali ke kota raja untuk melaporkan hasil yang mereka peroleh, serta menentukan langkah-langkah yang akan mereka tempuh selanjutnya. Tapi hampir setahun lebih pendekar muda itu berkelana, berita tentang Cap Kerajaan itu belum juga mereka peroleh. Yang mereka dapatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang tersebut hanyalah berita tentang kaum perusuh yang berusaha menumbangkan kekuasaan Kaisar Hang. Itu pun tidak banyak. Mereka hanya tahu tentang pemusatan-pemusatan pasukan liar di beberapa daerah. Selakanya, ketika kaum perusuh menyusup ke kota raja di antara kaum pengungsi, mereka tidak ada yang tahu sama sekali. Hampir saja kota raja yang baru saja dilanda gempa bumi itu digelas rata oleh pasukan perusuh. Untunglah para anggota Sacap Miwi kebetulan sedang pulang semua ke kota raja, sehingga kaum perusuh yang sudah hampir dapat menguasai istana itu dipukul mundur kembali. Beberapa hari setelah usaha pemberontakan yang gagal tersebut, Hang Lui Kun Yap Kiong Li kembali berkelana mencari Cap Kerajaan lagi. Dia naik gunung turun gunung, masuk kota menjelajah desa, tanpa mengenal lelah. Akhirnya jerih payahnya itu memperoleh hasil pula, meskipun belum seperti yang ia harapkan.